Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua selamat berjumpa kembali dengan saya kali ini saya akan membuatkan teman-teman sebuah desain slide powerpoint yang cantik ya yaitu infografik yang cantik dan menawan ikuti terus sampai akhir karena saya akan memberikan contoh juga bagaimana menganimasikannya sehingga slide infografik ini tampil cantik dan menawan dan tentunya menarik audien kita yang mengikuti presentasi kita ya buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe untuk mendapatkan template-template powerpoint secara gratis dari saya mendapatkan update dari saya juga tolong dibantu share, komen dan like nya ya kita mulai saja ini pola warna dari slide sebelum ini di video sebelumnya saya ada membuatkan tutorial yang lain ini saya copy saja saya akan format backgroundnya kita pilih dengan ini ya seperti itu perhatikan teman-teman saya akan membuat gabungan dari dua belah bentuk set ya saya akan buat bentuk panah dulu seperti ini ya kita lebarkan kemudian ya seperti itu kita hilangkan garisnya kemudian saya akan pilih dulu pakai warna yang biru muda seperti itu boleh juga kita pakai warna yang ini ya teman-teman kemudian saya akan menggabungkannya dengan bentuk shape yang lain saya taruh disini perhatikan ya teman-teman ikuti terus ya hilangkan garisnya si warna yang sama dulu kemudian saya akan edit point dan salah satu titik disini saya delete seperti ini jadinya kita jong dulu kemudian kita dekatkan nah karena ini di bawah itu warnanya saya akan kasih gelap caranya kita pakai more color kita turunkan slide ini ya seperti itu nah sekarang ini lebih gelap ya kemudian yang ini saya mau buat gradient saya pilih gradientnya ini warna yang gelap di ujungnya kemudian yang disininya kita warna yang terang oke seperti itu ya teman-teman tampilnya sudah cantik kemudian saya akan ratakan lagi rapatkan lagi ini ya tadi kelihatan sudah jarak oke seperti itu kemudian kita simpan di sebelah kanan sini selanjutnya saya kasih lagi satu bentuk set yang segi 4 saja kita hilangkan garisnya kita simpan ke belakang send to back seperti ini kemudian kita lihat ukurannya kita samakan ukurannya teman-teman tingginya samakan dengan yang ini oke kita simpan di sini nah ternyata ini ketinggian kita kurangi seperti ini bisa ya teman-teman oke ya seperti itu jadinya kemudian saya akan pilih pakai warna yang ini seperti itu ini saya duplikat simpan di sini kasih warna yang sama dengan yang ini dulu kemudian kita pakai mark color terus kita gelapkan sedikit turunkan ke bawah seperti itu yang ini baru kita ganti dengan gradient gradientnya sama pakai warna yang di bawah ini tentunya oke seperti ini kita rapatkan lagi ini ke atas ya teman-teman oke seperti itu kemudian saya duplikat yang ini kita simpan ke belakang kemudian saya akan pakai warna yang ini kita pakai warna yang sebelahnya yang biru ini ya teman-teman kemudian yang ini kita pakai juga pakai warna yang biru hanya saja yang ini kita gelapkan sedikit more color kita turunkan lagi ya seperti itu ini kita duplikat kemudian kemudian kita pakai warna yang gelap tadi ya oke nah kita rapihkan oke ini juga kita rapihkan peletakannya ya seperti itu untuk ngejomb kita pakai control dan scroll mouse-nya ya teman-teman jadi mudah saja kalau untuk jombnya saya duplikat satu kali lagi ini kita simpan ke belakang send to back kemudian saya akan pilih pakai warna yang ini pakai warna yang sudah kita siapkan nah ini kemudian ini juga kita pakai warna yang itu saja dulu terus kita more color kita gelapkan sedikit ya seperti itu saya duplikat ini ini karena di ujung tidak perlu ya jadi ada 1,2,3,4 jadi infografik ini gunanya untuk menunjukkan sebuah proses ya yang sudah dilakukan misalkan proses pertama kedua ketiga keempat nanti saya akan kasih text-nya disini oke kita mulai saja dengan judul kita masukkan seperti ini kita pakai jenis huruf yang tebal saya pakai gotam kemudian ukurannya kita besarkan warnanya kita ganti seperti ini oke kita duplikat disini saiznya kecilkan simpan di tengah-tengah ya teman-teman ya ini misalnya sejudul ya kita contohkan untuk cantik dan menawan misalnya seperti itu ya lanjut kita saya copy lagi atau kita insert saja text untuk disini kita pakai 01 pakai gotam board kita besarkan warna putih saya duplikat ini 02 saya duplikat saya duplikat ya kita ganti duplikat pakai control teman-teman sudah saya menginspirasi semoga desain saya ini bisa membantu teman-teman yang sedang kesulitan untuk membuat desain powerpoint yang cantik dan menawan tentunya oke seperti itu saya akan insert text nya saya pakai random saja ya kecilkan hurufnya saya pakai jenis huruf lato kemudian ya seperti ini kemudian di atasnya ada judulnya ini saya duplikat dulu saya akan kasihkan disini juga ya siapa tahu disini teman-teman mau buat kurayan singkat saya control D ctrl D dan ctrl D seperti itu ini saya duplikat tempatkan disini dan saya duplikat lagi tempatkan disini dan yang terakhir saya tempatkan disini ya tentunya teman-teman oke slide kita untuk kompografik sudah jadi desainnya jadi simple tapi tetap menarik dan cantik ya teman-teman seperti ini supaya tambah cantik lagi mari kita sekarang animasikan slide yang sudah kita buat ini pertama saya akan menggrupkan ini grup ini dengan ini kita grupkan ini dengan ini juga kita grupkan tulisan tulisan ini saya grupkan kita ctrl G ini dengan ini kita ctrl G ini dengan ini ctrl G kita atur ulang karena tadi digroupkan ini kita lihat sesunannya sudah ini lagi ya pertama ini kita kita munculkan ini menu selection pane ya ini ada beberapa grup tinggal nanti kita atur-atur saja ini harus di bawah nah ini kita naikkan ya seperti itu kita turunkan oke ya sudah jadi kelihatan lagi seperti awal kita buat tadi ya teman teman ini untuk mengatur susunan layar kita pakai ini ya menu selection pane kita tutup saja oke pertama saya akan menganimasikan ya kita tombol animation pane kita munculkan kita panah ini dulu kita ya seperti itu start on click durasi 0,75 0,75 saya pakai efek smooth di end ya oke seperti itu lanjut saya copy kan saja ke sini hanya saja kita kasih delay 0,25 copy kan lagi ke sini kita kasih delay lagi tambahkan dan ke sini ya oke seperti itu kita atur start with previous ini start juga with previous with previous ya delay nya kita tambahkan jadi ada selisih ya seperti itu kemudian yang ini kita fly in dari atas ya start with previous saya ingin ini muncul bersamaan dengan ini jadi kita delay nya ke 0,25 durasinya 0,50 aja di copy kan ke bawah sini kita tambahkan delay nya jadi judul ini muncul setelah yang di atasnya kira kira seperti ini ya susul dan mengusul lanjut text ini saya animasikan jump ya seperti itu start with previous jadi ini muncul setelah yang biru ini selesai kita lihat disini ya jadi kita mundurkan oke seperti itu ya kita copy saja ke grup sebelahnya kita mundurkan sedikit delay nya klikkan lagi ke text ini mundurkan lagi kita copy kan lagi disini ya kita mundurkan delay nya jadi seperti itu ya teman-teman cara meng-copy cukup pakai animation painter supaya kita cepat membuat animasi lanjut text ini saya groupkan juga ini saya groupkan juga ctrl g dan ini saya groupkan juga ini saya groupkan juga ctrl g pertama kita yang ini ini dari atas start nya with previous hanya saja kita mundurkan delay nya di 2,75 jadinya setelah ini muncul baru ini dimunculkan saya copy kan ini oke delay nya mundurkan kopikan lagi kesini hanya arahnya ini dari bawah ya from bottom kemudian kita mundurkan juga delay nya copy kan ke sebelah nya kita mundurkan ya seperti itu sekarang kita coba ya teman teman oke muncul iya seperti ini jadinya jadi buat teman teman semoga menginspirasi semoga desain template saya ini dapat menginspirasi teman teman ya silahkan nanti download file nya di deskripsi video ini saya sertakan link untuk download nya jangan lupa sekali lagi subscribe buat teman teman yang baru ketemu dengan channel saya saya akan terus berbagi desain desain powerpoint yang cantik menawan seperti ini dan tentunya saya bagikan dengan gratis mohon di share juga di media sosial teman teman di grup WA teman teman siapa ada temannya yang sedang membutuhkan semoga bermanfaat berbagi tak pernah rugi hidup harus jadi solusi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.